Asosiasi pengacara hari ini dijadwalkan mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan diri sebagai amikus kuriae atau sahabat pengadilan terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Gedung MK Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Galuh Pandu Larasati. Halo selamat siang. Galuh bagaimana situasi di Gedung MK saat ini? Selamat siang Camar dan pemirsa. Hari ini pihak dari Indonesia American Lawyer Association mengajukan amikus kuriae kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sahabat pengadilan untuk memberikan pendapat pengadilan mengenai sengketa Pilpres 2024. Dan sudah diajukan tadi pihak dari IALA hadir di Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 9.50 menit dan memberikan beberapa sejumlah poin-poin yang diajukan ke MK berkaitan dengan amikus kuriae. Dan amikus kuriae ini disebut, dikirimkan dari wilayah New York, Amerika Serikat artinya dalam jarak sejauh 16.000 km dirimkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai hasil kajian yang sudah digodok selama ini, selama kurung waktu yang cukup panjang yaitu dari Oktober 2023. Ada pun beberapa poin diantaranya adalah mereka menyampaikan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu khususnya untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri di Amerika Serikat sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbanyak dan sejumlah negara bagian. Dan beberapa diantara poin yang disampaikan adalah kecurangan penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan surat suara yang sudah tercoblos, yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia di luar negeri namun sudah tercoblos. Yang kedua adalah surat suara yang diterima sebelum jadwal penyelenggaraan seharusnya diberikan. Sehingga hal-hal tersebut memberikan atau membuat bingung masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri dan ini menjadi potensi untuk menciderai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Oleh sebab itu, pihak dari IALA juga menyampaikan bahwa ia menginginkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi dapat memberikan keputusan dalam skenta Pilpres 2024 secara adil berdasarkan kepastian hukum dan berdasarkan asas kepermanfaatan. Dan sebagai informasi pula bahwa amikus kurie ini sebagai amikus ke-6 yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi jika sebelumnya amikus kurie disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dan memberikan sejumlah pertimbangan yang nantinya bahwa pertimbangan-pertimbangan ini seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat dan tidak menciderai kepercayaan masyarakat dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi di Indonesia. Dapat kami sampaikan pula bahwa pihak Mahkamah Konstitusi saat ini masih terus menilangkan rapat permusyawaratan hakim yang artinya rapat-rapat tersebut dilakukan untuk membahas untuk nantinya pada keputusan Sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 dan sudah diterima kesimpulan-kesimpulan dari pihak Anies Muhaymin Iskandar kemudian Prabowo maksud kami Ganjar Mahfud sebagai pihak pemohon kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Raka Puming Raka sebagai termohon dan sebagai pihak terkait kemudian dari pihak KPU sebagai termohon dan juga pihak dari Bawaslu sebagai pemberi keterangan dan dari kesimpulan-kesimpulan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan untuk pemutusan Sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 Kembali ke Anda, Camar Baik, terima kasih rekan Galuh Pandu atas laporannya dari Mahkamah Konstitusi Selamat bertugas kembali Terima kasih